kembali lagi bersama saya di azwar tutorial dalam kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat suatu video di youtube agar tidak terkena copyright ini umumnya ketika kita melihat pertandingan sepak bola di youtube dan kita ingin menguploadnya di akun youtube kita namun ketika kita download menggunakan suatu aplikasi youtube go ataupun fitment itu akan terkena copyright selalu seperti ini saya download ini dari youtube ini dia namun ada cara untuk mengatasinya bagaimana caranya sangat mudah teman-teman sebelum kita lanjut ke videonya teman-teman silahkan subscribe my channel agar teman-teman dapat mengetahui video terbaru saya tentang android dan tutorial laptop jangan lupa subscribe channel dan jangan lupa juga like my video dan share agar bisa bermanfaat bagi orang lain jika sudah maka kita akan masuk ke caranya pertama-tama teman-teman harus punya aplikasi canemaster 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 yang pro tidak ada watermark di bawahnya jika teman-teman belum punya silahkan lihat di video saya sebelumnya saya sudah membuat bagaimana cara mendownload canemaster yang pro tanpa berbayar maka kita masuk pertama caranya yaitu kita buat dulu project kosong kita ambil video yang dari canemaster download tersebut ya ini dia Arsenal versus sporting Lisbon oke yang pertama itu adalah kita siapkan dulu video mana yang kita ambil jangan ambil semua yang kita upload tersebut tetapi kita potong-potong menjadi satu misalnya seperti ini misalnya seperti ini kita mengambil yang gol-golnya saja kita klik disini kemudian kita pilih gunting kita pilih belah dua kemudian kita lanjut lagi kemudian kita potong gunting setelah kiri kemudian kita potong jadi kemudian kita patah insin misalnya kita ambil mulai dari sini dari sini ada berapa hal yang kita lakukan yang pertama itu kita klik dulu di sini di kemudian kita belah dua klik gunting pilih belah dua kemudian pada sini layar di sini kita klik di sini kemudian kita klik yang tanpa crop ini kemudian kita zoom yang pertama itu adalah hilangkan yang ada tulisan di video sebelumnya yang ini ada tulisannya we love football kita tarik seperti ini kita tarik kita tarik kita tarik ya selesai kemudian klik tenta sama dengan di sini 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 oke sudah teman-teman coba kemudian yang kedua yang perlu kita buat yaitu kita ubah suaranya kita kurangi sedikit kemudian kita aktifkan ini tarik di sini suka teman-teman di gimana caranya tarik di sini tarik di sini oke kita sebentar lagi terlalu aneh kita dengar kita ubah lagi yaitu di sini kita putar oke lumayan kemudian cara yang ketiga yaitu kita ubah kecepatannya kita lembatkan sedikit atau kita percepat sedikit seperti ini oke terlalu cepat kontrol kecepatan nah sekarang Bruno Ferrandi kembali kembali dan kekepatan 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 apalian di ini karena ini 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 kuat pula agar video yang kita download dari youtube tidak terkena hak cipta ini cocok kepada youtubers pemula ataupun youtubers yang sudah berpengalaman namun belum pernah membuat suatu video yang re-upload baik teman teman cukup sekianlah video kali ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman teman dan jangan lupa subscribe channel agar teman teman dapat mengetahui video terbaru dari saya tentang tutorial android dan laptop sampai jumpa di tutorial berikutnya